Keluarga Jemi Renyut Sasi Adat Lokasi Pembangunan Landmark Kota Langgur Warga Desa Langgur memasang sasi adat pada proyek Landmark Kota Langgur pada lokasi bekas Pasar Ohoijang, Kelurahan Ohoijang Watdek, Maluku Tenggara, milik pemerintah daerah Maluku Tenggara. Pemasangan sasi adat dilakukan oleh keluarga Renyut dari Desa Langgur pada Rabu 17 Mei 2023. Pada lokasi pintu masuk proyek tersebut sebagai tanda bahwa pada lokasi tersebut dilarang melakukan rutinitas apapun sebelum ada penyelesaian dilakukan dengan pemilik lahan. Pemilik lahan atau tanah Jemi Renyut saat diwawancarai secara tegas mengatakan pemasangan sasi adat dilakukan bersama keluarga karena selaku pemilik lahan mereka merasa kecewa terhadap sikap pemerintah daerah Maluku sejak awal proyek mulai dikerjakan. Persoalan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian di mana telah ada kesepakatan bersama. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut usai perayaan lebaran Idrul Fitri. Di mana selaku pemilik lahan akan dipertemukan dengan Bupati Maluku Tenggara, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Oleh karena itu pihak keluarga mengambil sikap tegas untuk melakukan sasi adat pada lokasi proyek guna memastikan tidak ada rutinitas pembangunan sampai ada solusi penyelesaian yang disepakati bersama pihak keluarga dengan pemerintah daerah Maluku Tenggara. Mungkin Pak Jemi Renyut bisa menjelaskan alasan apa memasang sasi. Baik, jadi saya memasang sasi ada berbagai hal. Yang pertama adalah kepemilikan tangga saya dari lulus saya. Itu yang pertama. Terus kemudian didasari dengan surat mendiang bapak saya, terus dikeluarkan surat dari pemerintah OHOI sebagai beta aliwaris. Sementara itu, WK Polteres Maluku Tenggara, Denny Upro, kepada tim Demas Media Group mengatakan, pasnya dilakukan pemasangan sasi adat oleh keluarga Jemi Renyut pada lokasi proyek, maka pihak kepolisian menurunkan sejumlah personil guna dilakukan pengamanan. Langkah ini diambil guna memastikan dan mengantisipasi munculnya persoalan pelanggaran hukum dalam bentuk aksi kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan rutinitas. Seperti apa pengemanan dari Polres Maluku Tenggara? Jadi begini, sejak kejadiannya tadi malam, anggota sudah diterjuruh untuk melakukan monitoring dan pengemanan di situ. Supaya tidak terjadi hal yang diinginkan seperti tindak pidana dan sebagainya. Kalau kita tahu rana sasi ini kan rana masalah ada. Tapi kami minta juga supaya jangan mengganggu ketiba-tiba. Mungkin itu saja yang kami. Terlihat pada lokasi proyek, pihak keluarga Jemire Nyut masih berada pada lokasi proyek untuk menjaga sasi yang telah dipasang pada pintu masuk ke lokasi. Seperti diketahui, proyek pembangunan Landmark Kota Langgur sementara dilaksanakan pembangunannya di mana sumber anggarannya dari APBD 2023 senilat 6,6 miliar rupiah dan saat ini masih dalam proses penyelesaian pekerjaan oleh pihak kontraktor. Terima kasih telah menonton!